Intro Senyum dan semangat di pagi hari menjadi begal menuju masa depan ke Milang. Tak banyak yang menyadari, untuk meraih mimpi dibutuhkan tekan yang kuat. Dari sinilah kesuksesan dibangun. Sebagai sekolah menengah atas berasrama terbaik di Indonesia, dan dengan berbagai prestasi yang telah ditoreh dalam perjalanannya, SMA Pradita Dirgantara telah menjelma menjadi sekolah favorit dan terpercaya bagi anak-anak berbakat dari seluruh Indonesia. SMA Pradita Dirgantara berada di kawasan yang sangat strategis, yaitu di depan Bandara Arisumarmo Solo di Boyolari, Jawa Tengah. Sekolah ini dirismikan pada tahun 2018 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor B.J. Habibie, Panglima TNI Marsikal Hari Cahyanto, dan Ketua Mumbiasarini Nyonya Nani Hari Cahyanto, dan Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Rafiq Karsidi. Keberadaan SMA Pradita Dirgantara adalah bukti dan komitmen kuat TNI Angkatan Udara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan Indonesia untuk memwujudkan generasi emas di tahun 2045. Sekolah ini terwujud berkat kerjasama antara TNI Angkatan Udara, Eyasan Ardiagarini, dan Universitas 11 Maret. SMA Pradita Dirgantara mengemban visi menjadi lembaga pendidikan menengah yang beriputasi di tingkat internasional dengan tetap menjujung tinggi budaya nasional untuk menghasilkan pemimpin dunia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan ke dirgantaraan. SMA Pradita Dirgantara menciptakan lingkungan sekolah yang selalu mengikuti perkembangan, mengedepankan keamanan, dan kenyamanan para siswanya dengan terus membina seluruh sivitas untuk menjalankan nilai-nilai serta ahlak yang baik. Dengan penerapan kurikulum IP, Cambridge, kurikulum Merdeka, dan ASP.net serta pemoptimalan sarana-prasarana menjadikan lulusan-lulusan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia maupun luar negeri. Lulusan SMA Pradita Dirgantara juga banyak diterima di sekolah kerindasan dan peminatan TNI Polri. SMA Pradita Dirgantara didukung sumber daya profesional, enerjik, dan memiliki keahlian mendalam di bidangnya masing-masing. Jajaran manajemen, guru, staff, adalah insan-insan berdaya saing punggul dan berdidikasi tinggi. Mereka mengerahkan sekena potensi, energi, dan waktu sebagai pendidik untuk membantu siswa yang kelak menjadi pemimpin dunia. Untuk mendukung terciptanya belajar mengajar yang kondusif, SMA Pradita Dirgantara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang syarat teknologi. Di antaranya, perpustakaan yang nyaman, ruang rekreasi, laboratorium modern, fasilitas olahraga yang lengkap untuk beragam cabang olahraga, fasilitas yang mendukung pengembangan SAKA Dirgantara. Auditorium digital berkapasitas besar untuk beragam acara, ruang makan yang dapat menampung seluruh siswa dan pegawai, asrama untuk seluruh siswa dan siswi, mesk dan rumah tinggal untuk semua guru, tempat ibadah seperti masjid dan gereja, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sejak berdiri pada tahun 2018, SMA Pradita Dirgantara menerahkan berbagai prestasi nasional dan internasional. Mulai dari alumni yang banyak diterima di perguruan tinggi top dalam dan luar negeri. Rekor muri SBM PTN dan juga Olimpia de Sains Nasional. Tingkat kepercayaan publik terhadap sekolah ini semakin meningkat, dengan semakin bertambahnya jumlah pendaftar BPDB setiap tahunnya. Kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun kami juga membekali para siswa dengan budi bekerti, kedisiplinan, kemandirian, dan spiritual yang kuat. Kami meyakini bahwa pola didik yang kami terapkan akan menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat sebagai generasi emas bangsa. Mari bergabung bersama talenta-talenta terbaik Nusantara.